Intro Fores Temanggung mengungkap tersangka penipuan dan pencurian kopi jenis beras di desa Ngadi, Sepi, Jawa Tengah. Dalam pengungkapan ini, petugas berhasil menangkap dua orang tersangka dan satu tersangka masih dalam proses pencarian dengan bareng bukti uang tunai sebesar Rp1.500.000 hingga satu kartu debit ATM. Penangkapan tersangka oleh tim Satres Narkoba Polres Temanggung ini merupakan tindak lanjut petugas atas laporan korban. Kasatres Krim AKP Budi Raharjo mengungkap tersangka menggunakan modus membeli kopi. Setelah pelaku jadi pura-pura menjadi pembeli kopi, bernikur dengan pembeli kopi, harganya sudah dil, dia janjian untuk diambil di hari kemudian, hari berikutnya, dengan jam yang sudah dilakukan. Namun pada hari berikutnya betul dia datang, tapi datangnya mendahuli, mendahuli dari jam yang sudah disepakati. Contoh, misalnya saya, oh besok saya ambil jam 1 bu, tapi dia jam 11 sudah datang. Maka dia lihat, dikala kopi ini tidak ada di rumah, dia datang dan melakui pura-pura yang ada di rumah, mengatakan bahwa saya ini sudah didirikan, dan harganya sekian-sekian. Dari Humas, Polres Temanggung, Polga, Jawa Tengah, Polri TV. Terima kasih sudah menonton!